Harus pake kaos kaki, biasanya kan orang yang lagi sakit panas pake kaos kaki Biar gak kotor leh Oh biar gak kotor Jangan zaman dulu, tari rakyat itu pake kaos kaki Oh tari rakyat Atau pake Cirebon Dari Jawa Timur Tapi unik ya keliatannya Temen saya kemarin pake kaos kutang Nanti kita ngobrol banyaknya Luar biasa inspirasi buat anak-anak muda jaman sekarang Tepuk tangan dong buat Mas Gidi Gidi, 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 Gidi Penonton-penonton Apa kabarnya? Sehat? Pasti sehat, karena kalau gak sehat dimana? Rumah sakit Di seluruh dunia banyak rumah sakit dan masih banyak orang-orang yang lagi sakit Mari kita doakan cepet sahabat Yang lagi berperang cepet dah Damai Amin Indonesia Mer Merdeka Buat pemirsa di rumah, kini kembali lagi bersama saya Tentunya host yang sudah tidak magang lagi Dan juga konsultan host kita Bersama saya, Heri Sanggul Dan juga konsultan host kita Feri Konde Kita berjumpa lagi di Ini Tauco I love you too I love you too She's my love she's my love she's my love she's my love Penonton-penonton Penonton-penonton Kuk tangan dong buat Mas Nini Tawo Kalau Mas Didi Ini mah udah gak diragukan lagi Andra ya? Oh iya Udah malang melintang di dunia seni tari luar biasa Mau tari apa aja bisa Iya Sejak kapan Mas Didi pake konde begini? Sejak kecil Sejak kecil ya? Waktu aku belajar tari umur 12 tahun lah 12 tahun sudah mulai menari? Luar biasa Apa motivasinya mau Kok kepengen menari gitu gak yang lainnya? Awalnya cuma menonton sih Lama-lama terus bersinggungan terus kepingin Mas Didi kalau soal nari udahlah kita udah pasti tau semua Mas Didi memang ahli di bidang ini Tapi katanya selain itu Mas Didi juga pinter meracik jamu ya? Oh gak pinter sih cuma untuk diri sendiri aja Bisa ngeracik diri sendiri Jamu Oh jamu Jamu Jadi ngeracik jamu sendiri Sebenarnya gak ngeracik cuma apa ya Simple kok itu Mas Kalau apa ya kita mau sehat Itu kan sebaiknya pake jamu Jamu tradisional Tapi gak beli kalau aku buat sendiri Jadi bikin sendiri Iya Kalau pekerja kelas ya Seperti anda-anda saya juga kan Sering show sampe malam gitu Itu yang paling bagus Apa Menjaga liver Liver? Iya itu pake temulawak Oh temulawak Temulawak Biar ketawa terus ya Yang ketawa tuh mah melawak Oh itu melawak Kalau ini temulawak Temulawak Ketemu terus ngelawak gitu maksudnya Oh itu bagus ya itu temulawaknya Tapi ini bagus masukkan selain itu lagi Mas Didi Temulawak terus Temulawak sambur kunyit ya Tapi kalau ngerebus di tirakota Jangan di logam Terus ngerebusnya paling bagus di apa Anglo ya apa Kendil Kendil ya Keramik Keramik Kemudian Tanah liat Ya tanah liat Pake anglo pake Apa Arang Habis itu Diminum? Direbus aja diminum Untuk minum sehari-hari Oh itu minum sehari-hari Dari kendinya apa Dia kalau perlu Yang dipukulkan Temulawak Temulawak Kencur ya kunyit 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 Campur gula merah ya dikit Iya gula merah Supaya kalau yang Menjaga liper ya Iya itu Bagus untuk liper Bagus untuk liper Kulangi alkohol Itu Wahaya Kunyit juga bagus Untuk apa Kunyit itu kan ada antibiotiknya kan Kemudian kalau kemur-kemur Pake air daun sirih Oh iya iya Amah ini saga Daun saga Daun saga Itu bisa mengharunkan Kalau gak daun saga Daun telinga Itu bagus Biar pendengarannya bagus Iya iya gitu Jadi mas Didi ini Udah bener-bener Menjaga Kesehatan banget ya mas Makan juga katanya Sehari-hari udah Gak pernah nasi ya Rumput Kata lebih ke sayur Dan buah ya mas Iya nasi dikurangi Sayurnya Sayur apa Sawi Apa bayam Apa semua sayur-sayuran Tadi katanya rumput juga dimakan Iya campur aja Campur aduk gitu Yang penting berbau-bau sayuran lah Iya Makanya kalau di Jawa Berat Kerasan kan Iya Bawa sambal di kebun gitu kan Enak Tapi kan sehat gitu Sehat banget Tapi sekarang kan Susahnya menari sayur yang Organik juga susah Karena mereka pasti disemprot pake Iya Nah itu Di kebun juga sekarang udah pake semprotan semua Itulah Makanya nanam sendiri Kalau suli punya lahan luas itu Tanam lombok sendiri Iya kan Sayur tanam sendiri Kebun organik kan lumayan Tapi tetep disemprot sama kita nantinya Sama aja Sama aja Kalau mau minum nih Kan kita pasti kalau tamu kan kita sediain minum Iya Ada pantangan gak mas? Minum Minum bukan pantangan Tapi ya mengurangi Kalau seumur-umur kita ya Mengurangi gula misalnya gitu kan Lebih baik jangan banyak minum gula Iya Lalu jangan banyak minum es gitu ya Kalau habis makan Minumnya yang hari panas Betul Saya belajar dari orang-orang Jepang Orang-orang Cina itu kan Itu kalau Habis makan Yang berlemak Itu minumnya harus yang panas Menghancurkan lemak katanya Supaya tidak menjadi padat di dalam Iya Nanti kalau lemak darahnya tinggi kan repot juga Bila perlu air panasnya yang masih mendidih Biar Betul Lebur semua Itu benar Pas nih Mami pas Masuknya pas kalau begini Ada Mas Didi Mami masuk Ngobrol langsung Soalnya kan ini Aduh Mami katanya mau belajar Nari Nari Mami mau belajar Mau dong Satu belajar Ya kapan-kapan belajar Tapi ngomong-ngomong Itu make upnya Mas Didi belajar dari mana Itu alisnya rapi Bulung matanya rapi Ada yang make up-in ya Jadi malu Enggak make up sendiri Make up sendiri Iya Mami gak tau kan Mas Didi tiap hari tuh begini Hah Tuh Mata sih Kalau tiap hari ada show ya begini Kalau ada show Kalau ada show Kalau ada show Masa tidur begini Iya Masa tidur juga pake kode Itu kodenya juga Asli apa palsu ya Ini palsu Bisa dilepas Wah Ini bisa Ini bikin sendiri Wow Keren banget ya Boleh saya coba? Boleh Pelanuan dulu Pelanuan Pelanuan Aduh 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 Bagi pak aku sih Saya mau pesen boleh gak? Boleh Buat bukennya yang Buat kalau misalnya ada apa Pestalian Kita bisa pake begini Jadi praktis gitu loh Ini bikin sendiri Mas Didi? Iya Kalau itu bikin sendiri Oh Dari samanya Kalau ini aslinya Pak Kang Sule mau pesen Saya mau Mau Kalau dinas malam maksudnya Iya kalau buat malam Buat show Buat show Boleh Oh gitu ya gampang Kayak topi jadinya ya Iya Tuh beda langsung penampilannya Tapi berat ya itu dalamnya batu Lumayan Temen Itu katanya hidup ya Emang kiyok Maksudnya kiyok Mas Didi Kalau nari itu kan Orang percaya suka ada mistisnya Itu pernah ngalamin hal-hal amin Susah Misalnya tiba-tiba keserupan Gitu nari sendiri gitu Pernah gak? Oh enggak kalau saya enggak Oh enggak pernah? Enggak pernah Ada bacaannya Mi Emang ada bacaannya? Emang ada ritualnya sebenarnya Tari-tari tradisi kuno itu ada ritualnya Ada ritualnya Ya pintar-pintar kita aja Jadi sebelum melakukan tarian itu Ini dulu Bikin ritual dulu? Ada yang tari-tari khusus Memang harus begitu Bikin ritual Mohon izin lah Mohon izin sama orang-orang Dahulu Oh makanya nari itu Enggak boleh sembarangan juga ya Dipakai di sembarang tempat Lek udah hanya nari Ini yang enggak boleh sembarangan Buah sampah juga Enggak boleh Itu juga ya Lek lu enggak tau kan Kalau mami lu itu sebetulnya Juga pakai wik gitu Oke Enggak ini asli Ini asli disasak le Asli 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 Gimana sih Mami mau cerita nih Kenapa sih mamang jadi aneh gitu Tiap hari bengong di bawah pohon Ngaca ngomong sendiri Terus udah gitu merenung Terus nangis Terus aku hanya aneh banget deh Mungkin dia lelah Ya mami Kalau nanya masalah mangsa Suwima kan Mami kakaknya Jangan tanya Suwila Dah Suwila emang apa tuh Iya Tapi angkain diajakin mami Mami dicuekin Dikasih duit gak mau Mami heran Tumben dia gak mau duit Biasanya kan Mata duitan dikasih berapa juga dia mau Iya Udah Mami nantilah Saya cari tau lah mas Suwima Apa yang benar-benar Nanti Mami cek dulu ya Kamu terjadi apa-apa mas Suwima Mari kesana dulu ya Aduh Nih Oh Nih Nih maaf-nih maaf Nih Nih Ini Padahal ini ngebawain ini teh hijau buat mami Ubat si mami ya Iya Mami lagi ada banyak pikiran Ini mikirin mangsa Suwi Silahkan diri coba Ini teh asoi geboy Teh Nikmatnya Minuman Si menek maya Putih dan gurih Montok dan mole Teh asoi geboy Silahkan Harus nyanyi dulu kalau mau diminum disini Ya ritualnya seperti itu Ritualnya harus nyanyi Nikmatnya Minuman Si menek maya Putih dan gurih Montok dan mole Teh asoi geboy Silahkan Baru bisa minum Kalau udah nyanyi Udah boleh Udah Nikmatnya Minum aja belum udah nikmatnya Oh iya Belum nikmat kan Ini kalau tantrik di angkos ya Bukan Oh asisten rumah tangga saya Kemarin baru belajar ini bahasa inggris Oh gitu Maya bahasa inggrisnya aku cinta padamu itu apa? I love you I love you too Tumpah Maya Iya mas Andre Itu daripada muzakir buat saya aja deh Mubazir 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 yang punya material di sebelah sana Mubazir Mas Didi Mas Didi Mas Didi Iya Mau nanya Katanya Mas Didi itu bukan cuma belajar tari tradisional Indonesia Tapi katanya di Jepang juga belajar tari tradisional Jepang Tari Noh ya Hagomoro Hagoromo Hagoromo Terus tari flamenco di Spanyol Itu gimana ceritanya Mas? Diajarin boleh gak Neng? Boleh boleh Oh mau diajarin? Mau diajarin Yang Hagoromo Hagoromo itu ceritanya seperti Jokotaruk Jadi dalam bahasa Jepang Hagoromo itu artinya jubah terbang Waktu aku belajar bagian dari Hagoromo Itu menggambarkan bagaimana waktu bidadari itu mau terbang ke langit Setelah dicuri jubahnya kan diminta lagi Kalau di Jawa kan Jokotaruk Selendang Kalau di sana Hagoromo ini Dicuri sama tukang pancing Oh Tapi kalau di sini kan kemudian bidadarinya married dengan Jokotaruk Kalau di Jepang gak married Jadi dikembalikan langsung balik Oh Ya kalau budaya kita kan beda ya Beda Begitu Main kawin, main nikah aja Mayah mau diajarin? Mayah mau diajarin? Iya kaksudnya mau belajar juga gak? Hah? Mau belajar juga gak? Hehehe Boleh Coba gimana? Gimana? Kalau Ya Kalau di tari No itu Kakinya posisinya rapet gini Rapet Kalau di kita di Jawa Sunda apa kan pasti buka gini kan? Ya buka Nah kalau di sana Gini Sini rapet ya Tapi kalau di daerah yang luar Jawa Ya tetep biasanya buka Kalau yang di dalam sekali nutup Eh Oh begitu Gak enak banget narinya begitu Gitu 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 Gapet gini ya? Jadi khasnya kalau dari Lo mah kelihatan, gue gak kelihatan nih Lo kalinan meja sini apa? Gak apa-apa kalau melatihannya Boleh Gak disitu ajalah Nah Mau kelihatannya ya naik di atas meja Oh naik di atas meja Gak sopan Oh ya udah disitu Gak terus siapa? Gak terus siapa? Ya udah, gak usah Lu rancang gue ke situ Lu mau-nya apa? Lu yang mau-nya apa? Lu sih Udah selesai Gitu Gak bisa pakai emosi begitu Ini kapan latihan ya? Ini kadang-kadang Suka cari perhatian sama maya Nus sama ada tahu loh Ini Lututnya ditekuk sedikit Dikit aja kemudian cara jalannya itu seletting, jadi meluncur jadi begini nah mirip, mirip wek, wek, wek wek, wek kamu sih melembar virus, aku harus serius ini, nanti aku dimarahi sama guruku nanti, saya nonton didik sang, bagaimana kamu bahasa Jepang, gak tau saya nah, jadi jalannya gitu, ini ini harus rata, tangannya begini aku ingin begini aku ingin begitu mari ya silahkan terus teknik dasarnya begitu? ya, jadi kalau jalan saya santai ya, misalnya itu waktu latihan kan begini pegang kipas, ini gak boleh itu nah, kayak yang gelusur ya ya itu kenapa Mas Didi harus begitu? ya memang gayanya begitu kalau no itu, nah gini kemudian ini kan pakai kipas jadi banyak gerakan pakai kipas jadi ini kan posisi pandangan itu harus tegak lurus karena mereka pakai topeng kan oh iya benar jadi kalau topeng no itu misalnya nunduk sedikit aja itu ekspresinya udah berubah jadi ini kalau jalan begini terus nanti kalau mau nulai juga nanti kalau mau nunduk jadi itu sangat-sangat apa sedikit sekali minimalis gerakan itu artinya banyak sekali ini yang jago begini tuh kayaknya yang punya penyakit bisul di ketek sih jago iya itu sih gak bakal gerak tuh jadi seperti itu Maya, kalau mau latihan harus kesanggarnya kesanggarnya iya susah kalau disini kesanggarnya dimana ya mas Didi? kalau dulu saya sempat punya 24 cabang 24 cabang terus akhirnya waktu krismon semua tutup sekarang tinggal di Jogja dan di Semarang di Jogja sama Semarang tuh Maya Jogja sama Semarang ya jauh banget loh gak apa-apa Jogjanya aja suruh sini ini ada ini nih undangan undangan reuni SD Ciguan Dewa buat Mang Saswi ya ke Mang Saswi dong jangan ke saya ya ngasih tau maksudnya nemu di dapur saya disuruh oh ngasih tau nemu undangan eh buat Mang Saswi kasih tau Mang Saswinya iya tadi kasih tau undangan apa Maya? undangan reuni reuni SD Ciguan Dewa nanti aja kasih tau kasih tau Mang Saswinya sekarang Maya kasih tau pemirsa ada quiz Twitter tuh ayo 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 sini berdiri temenin ya Tukang Sule maaf belum muhrim yaa ya disitu mau saya temenin yaa terus Twitter yuk ayo mau saya temenin gak? mau atau Mas Andre pertanyaan Twitter malam ini pertanyaan Twitter malam hari ini maksudnya kok deket banget nih kok deket banget nih maksudnya Mangsaswi PD saat titik 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 mentionnya ke at ini underscore underscore talkshow dengan hashtagnya ini talkshow net pede tersenyum ini tulis apa lain bilang nanti buat iklan disini aja adik gue perlu nih kita teman warga adik gue mau tanyain nih Eh tembak siapa dah? Suruh nebak bang. Laku gimana nebak orang kuping curap begitu suruh nebak.